teman sih kurang lebih kalau saya sudah nggak pakai bahan lagi dan saya lebih ke misalkan ada juga yang punya hutang ya saya bilang nggak perlu hutang misalkan kayak kemarin bilang teman-teman ya saya tawarin orang 161M dia punya dua anak kok kok gak mau ya setiap warisan buat anaknya kok tuh warisan apalagi kamu udah banyak saya punya polisi kamu tuh ada enam polis memang memang si polisnya karena dia punya dua anak dan dia punya suami sih kan empat terus kemarin ada nama di saya lagi jadi gini kok saya punya warisan ini kok nanti kok kok punya dua anak kok bedakan polisnya satu polis untuk anak ini satu polis untuk anak ini jadi ketika mereka dewasa tidak ada harta warisan kok maksudnya gimana jadi gini kok nanti ini di polisnya kursus umur 40 sampai 45 tahun kan koko nya umur 42 ya kan jadi 40 sampai 45 tahun tuh kita ada program khusus kok gitu saya bilang ya program khususnya gini kok jadi ketika koko ngambil warisan buat anak itu koko nanti bisa dipakai juga uangnya koko buat pendidikannya anak itu plus koko sendiri dapat bisa mewariskan lebih tapi tapi kok meninggal dunia atau kukulak resiko nanti akan kuat tuh duitnya ini jadi saya buat ada bahasa kampung gitu kayak bahasa orang aku karena orang sana kan daya tangkapnya kan kurang bagus temen-temen jadi saya buat seperti itu nah jadi nah gitu kok seperti itu kok jadi tapi ini khusus sepuluh 40 sampai pada lima jadi kalau koko di atas itu apa di bawah itu nggak bisa masuk makanya David ditawarkan koko pasti masalahnya David di bawah cuma koko yang koko segitu nah akhirnya 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 dia bilang apa temen-temen sama saya berapa sih berarti nya itu sebulan saya kasih tunjuklah nabem up temen-temen ya nabem up ko di ko umur 42 sebulannya kalo 1M koko 1 juta 250.000 1 bulan kalo 1M ya bisa pep coba umurin 2M2M sama anakku 2M2M dan akhirnya dia kan masuk di shoot terus selesai temen-temen UP 4M masuk kemaren pas pulangnya jadi sebenernya saya bawa pulang itu sekitar 280 tapi ketika ada ini api saya jadi langsung naik jadi 40 juta dari pos dan ibu padahal cuma kumpul gitu doang temen-temen tapi memang orang ini udah berpercaya sama saya dan dia memang teras sekali sama saya temen-temen gitu David kamu nih apa terus ada temen-temen nasabah saya temen-temen Surabaya sih di rumahnya di dekat-dekatnya apa kalo polisi istimewa ada nab polisi istimewa ada nab dekat-dekat sana rumahnya nah disitu saya kira kan gak tau orangnya kayak kayak temen-temen ya ternyata saya baru tau rumahnya di daerah situ itu kan bukan mahal temen-temen daerah dan raya lho saya baru tau rumah-temen rumahnya dari situ oh iya ce apa saya gak pernah tau rumahnya orang ini selama 2 tahun temen-temen jadi dia masuk saya 2015 eh 2015 saya baru tau rumahnya dia tahun ini temen-temen itu udah ada rumah saya di depan sih oh iya ce oh iya ce tapi saya kan sengaja gak usah kayak terlalu oh iya sih rumahnya besar anu jadi rumahnya di jalan raya ya wih mahal ce nah saya gak ngomong gitu jadi saya jadi biasa aja oh iya disitu ya ce iya terus iya saya ngomong e-cari saya iya orang saya bilang akhirnya saya dateng kesana ternyata dia ambil dia ternyata ambil dia sama temen-temen TPH 6 juta temen-temen jadi empat puluh empat juta setengah proteksi bawa orang gitu dari situ temen-temen nah dia bandingkan kita sama aksa temen-temen nah jadi ya begitu lah namanya kita konfesor asolasi lain pasti kita apa gak boleh menjelekan asolasi lain C ini kurangnya disini C kalau aksa saya gak pernah bilang C jelek aksa jadi tinggal C aksa itu kurangnya di sebelah sini lho C nah temen-temen belum tau temen-temen ya saya sharingkan sama temen-temen ternyata di aksa itu ada rawat jalan temen-temen rawat jalan ini bukan biasa temen-temen tapi dia tidak ada di aksa biasa dia hanya ada di aksa premier nah aksa premier itu ada di mana di HSBC temen-temen jadi kalau orang mau uang 500 juta disitu deposito dia bisa ambil aksa premier namanya nah aksa premier ini apa? apa? dia punya produknya dia mencapai rawat jalan dulu melahirkan digabur semua sama aksa premier saya juga pertama gak percaya kan ternyata dia dimasukin anaknya dia coba temen-temen bisa temen-temen tapi harus taruh deposito 500 juta deposito baru bisa ambil aksa premier dan tiap tahun preminya naik tapi kamu bisa dikabel apa jalan nah itu beda ya temen-temen jadi saya kasih tau temen-temen jadi temen-temen jangan sampai ketemu temen-temen percaya itu di lapangan bilang ini gak bisa ini kayaknya bisa temen-temen tapi memang mahal preminya dan uang hilang temen-temen gitu tapi dia tetap ambil bu rejil karena dia tau karena dia tau ee bu rejil kan bisa flat gitu terus ini temen-temen naiknya yang mengerikan temen-temen jadi dia tau jadi ada kelas minas temen-temen jadi kita memang harus belajar ini begitu sih ya itu terus abis itu dapat 300 oh ya ada nasabah saya naik prem dari 5 juta ke 9 juta gitu jadi ya itu dari situ jadi kurang lebih gak gitu sih tapi setelah itu kita juga ee posting pgb karena mau dapat minjang ya kan jadi dari situ kita juga pengen pgb juga kurang lebih seperti itu sih cek dan temen-temen gak usah takut pgb kenapa preminya naik terus ya gak usah takut kalian mau naik juga gak apa-apa bisa dicetak usah proteksinya eh tetap tapi banyak mau tau bisa juga jadi kita gak usah takut ya terus eh apa David ini untuk mungkin leader-leader mungkin juga ya eh apa eh eh David gimana kamu eh rekrut agent misalkannya aja ya aku nah rekrut agent temen-temen sekarang saya dulu mungkin di mall mall sering ketemu saya mungkin nantri sering di mall ya sekarang saya sudah jarang temen-temen di mall saya sudah gak pakai cara itu lagi ya jadi saya udah pakai cara lain jadi saya lebih ke media sosial ya jadi saya saya chat orang di media sosial jadi ketika saya buka-buka foto orang ya itu memang itu kerjaan saya sekarang temen-temen gitu karena saya ada AAD saya saya dapat dari media sosial dan jadi AAD tapi bukan AAD yang startup bukan biasa gitu tapi bisa gitu dan sejak saat itu saya oh i berarti bisa ya gitu nah jadi dan maksudnya saya itu gak kerja kayak dulu sampai jam 10 malam jam 11 malam saya di mall temen-temen dulu ya kalau malam sampai jam 11 malam jam 10 malam baru saya pulang dan hasilnya sama dengan saya kerja Instagram juga gitu capeknya lebih capek yang dulu gitu jadi saya harus kerja pintar sekarang temen-temen nah jadi saya ubah konsep saya seperti itu sekarang jadi temen-temen kalau misalkan ada temen-temen disini yang direkrut sama saya jangan marah karena saya gak kenal gitu loh kan karena tek-tekannya orang kan banyak contoh temen saya punya temen bang nih kita klik satu kali butuhnya kan muncul tek-tekannya bener gak namanya orang ini di klik satu-satu bener gak nah jadi nah dari situ saya lihat orang ini kayak ini saya chat orang ini saya chat orang ini yaudah chat biasa kalau kalau dia cowok aku bilang bro kalau dia cewek aku bilang halo aja kan gak mungkin halo sis ya kan gak mungkin ya halo saya ya terus apa berarti bukan asis surabaya ya kamu bisa gitu bener gak kamu nah kalau dia bilang kamu berarti ya respek bro nah biasanya dia bilang gini gak aku asis surabaya kenapa ya nah ada yang balasnya begitu biasanya oh gak apa-apa bro aku ini cuma mau suami sebut aja nah kalau jual kayaknya temanmu ini temanku juga bro nah tapi kadang aku kadang saya agak bohong kadang saya agak bohong misalkan temannya memang ada temannya namanya Steven nah yaudah saya bilang aja Steven itu teman saya padahal Steven itu gak kena sama saya teman-teman tapi saya bilang eh aku nih tau Instagram itu dari ini gitu karena aku lihat tek teknya tek teknya ini teman ini gitu saya pura-pura ngomong begitu bener-bener jadi dia kayak welcome sama saya gitu oh oh gitu ya bro ya terserah yang mau tanya Steven ya kamu kenal David ini gak kan gak tau si Steven nih David ini siapa ya gak terserah tapi kan yang pilih aku bisa cer dulu gitu nah nge-cet nge-cet oh asli mana bro tiga daerah mana bro di Surabaya tanya kalau ceret pun juga sama tiga daerah mana Surabaya oh apa tergantung dia balas apa misalnya dia bilang kamu daerah sini kamu daerah mana oh aku bilang aku Surabaya balas oh gitu oh apa terus saya tanya lagi nih biasanya sama si yang Instagram ini saya tanya oh eee kamu kelihatannya kan kita bisa lihat 2 menit ya misalkan dia kerja dimana ya kita tanya tuh kamu kayaknya kerja di perusahaan ini ya ya itu berapa apa jadi saya tanya nya begitu tapi kalau dia sudah jawabnya singkat-singkat yang yang gak saya gak lanjut loh udah saya gak lanjut habis itu tinggal oke jadi biasa ada tuh asli mana Surabaya tinggal dimana Surabaya balas nah ini gak respek semalam muda ini selamat tinggal kan chat orang lain lagi dan jadi saat itu bisa chat berapa orang gitu sama kayak kan pasir kan nah gitu rata-rata saya seperti itu sekarang temen-temen saya sudah gak kan pasir beli di bawah bal gitu kan tapi kadang saya ada nganggur habis ketemu orang ini misal ya habis ketemu orang ini nganggur gak ada siapa-siapa mau gak mau kita kan pasir cuma gak kayak dulu saya fokuskan ke situ semua dulu dan dari pagi saya maaf situ terus mau jam 10 pagi kan sepi sekali temen-temen saya sendiri yang di maul itu tp itu jadi ketika saya di tp jam 10 pagi dulu itu ya temen-temen ya mungkin bahannya itu bosen temen-temen dengan saya temen-temen ya kan putar saya disitu-situ terus nah jadi saya sudah ubah itu temen-temen sekarang jadi lebih efektif dulu seperti itu itu sih saya yang harus saya inginkan apa lagi boleh boleh ya untuk 2 anak itu 2 M igual berarti kan uklai ujungnya sepakanya sepaknya tidak itu aja 42 kan bisa 2 setengah M eh sorry kan bisa 5 M kalau Lost supermarket 5 M Jadi saya buat kemarin itu Sekarang aja teman-teman Saya buat semua ke syariah 4M nya Jadi nanti tahun depan saya tawar lagi Bisa ambil 4M lagi di kondicional Itu tahun depan Dan Tapi saya bilang Tapi maaf polis yang paling Sudah ketawarin 4M Kalau bunuh diri gak di cover Saya bilang Kan ke syariah bunuh diri gak bisa Saya bilang, iya gak mungkin lah men Aku bunuh diri, ketawa-ketawa kan Jadi dari situ saya ganggu Aku siapa tau banyak hutang Ketawa-ketawa gitu Jadi teman-teman orang ini Ketawa sama saya gitu loh Jadi saya main-main kan disitu aja Satu lagi Waktu tadi Kata-kata itu Tadi kamu mau pembicaraan Pertama kali Pagi cerita di depan Sekarang bukan cerita sama Ali Tapi cerita Ada yang kata, ada yang tidak Bisa kan referensi dari ini ke sini Bisa juga Bisa kan Dari ini ke sini Ada yang sampai teman-teman Kemarin itu Saya referensikan dari sini ke sini Saya lihat saya makan bakso Jadi dari situ David ini agent Tapi bicara yang gak kayak agent Maksudnya kita kayak teman ya David Nah sampai sini ngomong loh Kita kayak teman ya David Gitu Jadi serius kali ngomongnya sama saya Jadi udah kayak teman Kayak gitu loh J Jadi Memang susah yang mencairkan suasana itu Memang gak gampang Tapi Memang harus di belajar Kemarin Gimana cara Memulai Kebicaraan Kalau dia Besis men Gini Kayak misalnya Kemarin ya Misalnya saya datang ke toko ini Saya pasti ngomong Mungkin kok Misalnya kalau misi Aku dapet dari Dari toko ini Katanya Koko temannya dia Gitu Koko temannya toko ini Ya aku Ini aku mau kasih Aku nih Koko Dapet Loh kemarin ada juga Orang dapet datang ke sini Tapi bukan pakai baju Dapet katanya Ya kan Saya sama ingin Saya kan pakai baju Bro Kemayah nih Dan langsung ini Tapi gak pakai baju Rinsial Gak tahu itu dari mana Tapi saya tahu Orang itu dari mana Tapi saya gak ngomong Oh iya iya Akhirnya Tututut 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 Dapet toko sendirian Ya CC mana Oh ada di atas CC Toko Ini aku Aku Temannya Ini temannya koko Ya sering main Barmitone bareng ya katanya Iya aku sih barmitone Oh iya kok Aku juga suka Betul Barmitone kok Biasanya Paket apa kok Paketnya apa Jadi saya lebih Kesitu Oke Gitu Jadi gak langsung Bruh Gitu loh Gak Gitu Yes Saya orang yang begitu Jadi Oh iya Oh iya kok Terus abis itu Abis jenisnya turun Jenisnya turun Kok Kayaknya tuh Kok 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 Bia toko disini aja Kok Enggak Aku punya toko ada disana juga Jalan Jalan Dia cerita loh Tapi gak pernah Tapi kan Temu toko Ini Saya ceritakan Dari saya bicara Awal kali loh Jadi biar tau Dihelnya Tuh Kok Tapi saya lihat Toko yang disana Jalan Buka ya Biasanya Terus dia bilang Terus dia bilang Oh iya dapet Itu toko Mau saya wadiskan ke atas saya Saya wadiskan ke atas saya Kok Dapet Tuh Wadiskan kok Emang kok Sudah mau Apa Mau pensiun Aku tinggal kok Enggak lah Aku Kalau Apa Jadi Saya tuh ngomongnya Misalnya ada orang kan Ngomong Tinggal Serius banget Saya tuh kayak Buat itu bercandaan Jadi saya buat bercandaan Banyak Jadi Biar orang ini Suka sama saya Gitu Enggak lah Aku Emang khusus buat anak saya Nanti saya kasih warisan Disitu Kok Kok Dengan-dengan ada Potensialnya kok Agent ini Karena dia Ada kecewa Agentnya Saya bilang Ada polisnya Oh iya Betul Bentar Kok ada polisnya Kok Boleh nampil Lihatkan Oke Bentar Kok Ambil di berangkat Dulu Jadi Ambil di berangkat Dibis lihat saya Ambil Akhirnya Kok Masih putar Lama Preminya Sekian Terus Katunya Masih Yang paling lama Saya jelaskan Detail Seperti Orang Beda Polis Teman-teman Tahulah Beda Polis Sudah Selesai Itu Selesai Itu Ngobrol Yang lain Lagi Kok Kurang Sekali Ya Tapi Ini Dulu Dabat Saya Sampai Terita Masalahnya Dia Dulu Dabat Di Saya Jaga Di Sana Saya Jaga Di Situ Karena Kita Sudah Tua Tua Dabat Jadi Kita Sudah Mulai Enak Nih Ngomong Sudah Sudah Mulai Nyaman Sudah Sudah Tua Kita Jadi Kita Di sini Ajar Terus Anak-anak Sudah 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 Kamar 500 ibu kan mana aja sekarang ku gitu loh Sekarang lu ke kamar rumah sakit, kalah-kalah hotel ku semuanya Pokoknya saya cerita seperti kita ngomong kayak sahabat 3 jam saya ngomong gitu loh Nah tapi 3 jam ku bisa closing gitu loh Nah jangan sampai kalian sudah 3-4 jam disana gak closing Nah itu berarti ada yang salah Mungkin ada yang gak suka dari kalian Mungkin dari diri kalian, ya nasabahnya ada yang gak suka dari dirinya kalian itu Sahabatnya sudah tutup tokonya jam 6 sore Diajak naik ke atas David, eh naik ke atas David Di atas rumah Saya kan baru orang baru sudah diajak naik ke rumahnya gitu loh Eh gak apa-apa, naik aja ke atas David Ini jangan, jangan naik itu Eh jangan naik itu, eh gak apa-apa Nah aku masuk diri, bagiannya Naik temen-temen ke atas Belum makan kan? Belum makan malam kan? Ya belum Ya belum Aku bilang gitu Saya bilang sudah Terus ke sini saya Iya kok sudah, kok sudah Saya bilang Ah belum ini pasien Iya sih kok belum Saya bilang gitu Akhirnya dipilih langsung ya kan Langkah langsung, langsung kecil lagi ngobrol Masuk lagi Wah kok itu harus ambil Di sini, di sini, di sini Dulu Akhirnya Akhirnya Dari situ Kemarin ini Jadi di Subawah tindak posi Akhirnya kemarin ini Pertengahan bulan Agustus Eh sorry pertengahan September kemarin Ya Yang penting itu kok kok mau Ceci dulu kok Anak-anak gak usah Anak-anak kan Kita mau menikah Andai sendiri sama suaminya kok Saya bilang Nah Ujah betul juga ya Kalau diambil ya Anak kok cewek kan? Ya Nah nanti ikut suaminya Suaminya bayar kok Gak usah kok kok Ngapain Aku bilang Kok sama istri aja paling besar Nah Dia ngambil Ya Tapi pas logika kan temen-temen Misalnya anaknya udah 25 tahun Kan lagi sebentar mau menikah Ya selalu suaminya bayar dong Nah itu saran saya ke dia Ujah betul juga ya Kalau diambil ya Ya selesai sama istri aja Gak usah gitu aja Jadi Gak kita tuh gak melah Sama komisi Kelihatan dong Orang agent ya Nah kok ambil sekeluar aja semua Ya kan Saya kan sarankan Ujah usaha Jadi dia tau Ya betul ya Kalau diambil ya Jadi dia tau Kalau kita bukan sekedar dari komisi Gitu sih sih Ya Kurang lebih seperti itu sih Jadi Terus saya tawar di proprime itu Gitu sih jeng 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 Gitu Karena memang tipe kita punya karakter seperti itu Gitu loh Gitu loh Temen temen Jadi Gak bisa Umbang karakter tuh butuh waktu loh Gak bisa secepat gitu Karena Menurut saya Umbang karakter gak Gak terlalu gampang Dan gak bisa Gitu Gitu Karena saya kan orangnya cerewet Gitu loh Jadi Seluruh pergiang gak bisa Gitu Lain temen temen Jadi Ikutilah karakter Berdiri muslim Jadi Kalau kamu memang Suka mendengarkan orang Ya sudah Kamu dengarin Dan kamu boleh ingin Solusi dari Yang kamu ngomong itu Dan jangan bercanda Nah CC tau itu CC bercanda jayus kan Tadi ya Nah Itu memang C Gak apa-apa Gak apa-apa Memang begitu C Nasabah saya juga ada Mekmatis begitu Nah tapi Nasabah saya ini baik banget Temen temen Dia bilang Tapi kamu nanti Kalo ke Bima Kan Bima itu lebih jauh lagi Dari Sembawa 6 jam temen temen Dari sini ke Bajuwangi lah Tapi kamu nanti Kalo ke Bima Pijam aja mobil saya Kamu udah usah bawa mobil jauh-jauh Dari Sembawa itu 6 jam kamu nyetir sendiri Kasian kamu Kamu turun sini aja Langsung pesawat Pakai mobilnya Koko Ini bilang gitu loh temen temen Sudah sampai sepercaya itu Tapi belum dia bilang David tinggal di rumah Koko Belum Cuman dia bilang Cuman dia bilang David nanti kalau kamu kesini Pinang mobil Koko gak apa-apa Masih tau aja Ini tuh mobil di rumah Ya iya 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 Gak apa-apa kok Jadi Hmm Jadi Jadi Langmatis kemu Langmatis tuh agak susah Biasanya agak gimana gitu Tidak ada Tidak ada Ada lagi Hei